Putri sulung artis Nikita Mirzani, LM saat ini masih berada di rumah aman pasca dijemput di apartemenya beberapa waktu lalu. Nikita mengaku dirinya belum berkomunikasi langsung dengan LM. Sejauh ini, Nikita mendapatkan informasi terbaru dari LM lewat perantara dari pihak Pemberdayaan Pelindungan Perempuan dan Anak atau PPPA. Ditemui di Polda Metro Jaya Kamis 3 Oktober, Nikita mengatakan LM masih dalam keadaan shock dan butuh adaptasi di lingkungan yang baru. Nikita pun berharap penanganan yang diberikan bisa membuat kondisi putrinya lebih baik. Dijelaskan oleh Nikita bahwa selama di rumah aman, LM diawasi oleh psikiater dan juga psikolog. Lebih lanjut, Nikita mengatakan saat ini LM sudah bisa diajak berkomunikasi, namun untuk hal yang ringan-ringan. Nikita juga mengirimkan sejumlah barang-barang yang dianggap bisa membantu LM pulih, seperti buku bacaan hingga kacamata. Padahal selama di rumah aman, LM tak boleh menggunakan ponselnya. Sebagai mani diketahui bersama, kasus LM sempat menjadi sorotan beberapa pekan lalu. Nikita kemudian melaporkan salet TikTok Fadel Bacideh dengan tuduhan persetubuhan anak di bawah umur. Setidaknya, Fadel diperiksa polisi pada Jumat 27 September namun batal karena ia mengaku kurang sehat. Pemeriksaan terhadap Fadel pun akan dilakukan pada Jumat 4 Oktober esok. Pemeriksaan terhadap Fadel Bacideh dengan tuduhan persetubuhan anak di bawah umur. Lalu, diperiksaan terhadap Fadel Bacideh dengan tuduhan, kami ingin menggunakan ponselnya. tapi tapi sudah mulai-mulai sudah mulai komunikasi udah baik belum sama kalau komunikasi secara langsung belum kita ngomong-ngomong masih sama apapun kemudian 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 Masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkompetensi secara? Masih ini gak sih suka kesal, marah, dendam sama Nikit sendiri? Sekarang terbaru Jangan lho Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!